Halo teman-teman, balik lagi sama aku dan hari ini aku bakal bagikan preset gopix atau google pixel yang aku janjikan dan sempat aku share kemarin di facebook sebelumnya saya minta maaf karena videonya agak telat tayang dan langsung aja kita mulai videonya nah teman-teman, untuk memaksimalkan hasil preset gopix, pertama kalian harus memotret dengan dynamic range yang bagus dan luas nah untuk mendapatkan dynamic range yang bagus dan luas, kalian harus menggunakan fitur HDR plus atau HDR plus tapi disini karena kamera bawaan atau stock kamera di hp gue gak support fitur HDR plus makanya disini aku pakai aplikasi tambahan untuk mendapatkan fitur HDR plus yaitu manual kamera DSLR kalau kalian pengen download, gue udah taruh linknya di deskripsi di bawah nah disini langsung aja kita masuk sekaligus aku bakal kasih tau settinganku oke, nah teman-teman, untuk tampilan awal dari aplikasinya seperti ini dan biasanya disini aku mengaktifkan golden ratio caranya klik menu grid yang di pojok kiri atas nah ini untuk memudahkan kalian saat memotret nah terus di bawah sini ada skin mode disini aku pakai yang auto terus di white balance aku pakai yang auto juga nah terus di bagian fokusnya disini biasanya aku menggunakan fokus locket agar fokusnya terkunci dan gak kemana-mana nah terus di sebelahnya sini ada pengaturan ISO dan exposure nah untuk ISO aku menggunakan ISO auto dan exposure biasanya aku sesuaikan sama kondisi nah disini kalian tinggal geser-geser aja sesuaikan kondisi foto kalian setelah itu kalau merasa udah pas jangan lupa untuk klik yang icon gembok agar exposure-nya terkunci nah kemudian untuk mengaktifkan fitur HDR plus-nya silahkan teman-teman klik yang menu foto atau menu gambar yang di sebelahnya ini kemudian ganti ke HDR nah kayak gini nah untuk memaksimalkan lagi fitur HDR-nya teman-teman bisa masuk ke menu settingan di kanan bawah yang di gear itu nah kemudian disini fokus assist aku aktifkan kemudian kualitas foto aku rubah ke 100% biar hasilnya bisa lebih detail untuk formatnya disini aku pakai JPG dan anti-shake ini wajib kita aktifkan kalau pakai mode HDR atau HDR dan langsung aja disini kalian memotret seperti biasa tekan tombol shutter yang ini dan langsung aja kita menuju ke preset-nya kita ke Lightroom dulu oke oke jadi pertama kalian bisa import dulu fotonya atau foto yang bakal kalian gunakan lalu klik semua foto terus masuk ke mentahannya oke ini dia hasil dari kamera tadi terus geser aja ke bawah sini sampai menemukan logo preset yang ini setelah itu tempel aja preset yang udah aku sediaan di bawah ya oke kalian tinggal tempel seperti ini lalu klik centang nah hasilnya seperti ini disini perbedaannya untuk gambar asli seperti ini dan setelah kita pakai rumus google pixel atau preset gopix jadinya seperti ini nah kayak gitu nah selanjutnya kalian bisa tempel preset ini ke semua gambar kalian caranya klik titik 3 di kanan atas setelah itu salin pengaturan kemudian klik centang oke kemudian kita kembali dan tempelkan preset ini ke semua foto yang kalian mau oke setelah itu kita klik titik 3 lalu tempelkan pengaturan lalu pilih terapkan oke kita tunggu dulu prosesnya nah ini udah selesai di bagian sini untuk preset google pixel ini cuma aku tes di foto landscape di apa di foto-foto pemandangan atau foto-foto alam kalau yang lainnya sih belum tentu berhasil ya karena aku belum tes nah kalau misalnya kalian foto-foto alam terus menggunakan preset ini tuh ya bagus sih nah hasilnya kayak gini coba kita lihat before afternya nah ini gambar aslinya dan ini setelah kita tempelkan preset google pixel nah kalau misalnya presetnya kurang sesuai kalian bisa atur-atur sendiri di pengaturan efek pengaturan warna di cahaya dan terserah kalian sih mau mau ngubah kayak gimana aja dan kalau kalian merasa udah pas jangan lupa untuk save klik icon share di atas setelah itu simpan ke perangkat nah dan buat kalian yang belum tahu gimana caranya menambahkan preset ke aplikasi likeroom disini aku bakal kasih tahu tapi sebelumnya kalian boleh klik tombol subscribe dan like dulu di bawah sebagai tanda rasa terima kasih kalian dan tanda menghargai karya orang gitu oke dan langsung aja ke cara pemasangan presetnya yuk nah jadi pertama kalian bisa masuk ke file manager atau aplikasi apapun itu disini aku pakai s file explorer oke langsung aja aku masuk ke aplikasi s file explorer nya nah terus aku masuk ke penyimpanan internal di bagian kiri nah kemudian klik yang download karena kalian pasti download kan preset yang aku kasih nah terus cari aja file xmp nya nah ini nah langsung aja kalian klik tahan kayak gini setelah itu klik titik 3 atau lebih banyak kemudian disini kalian bisa pindahkan ataupun kalian bisa salin nah disini aku klik aja yang pindahkan terus masuk aja ke android kemudian data kemudian pilih yang lightroom nah ini lr mobile terus file terus disini kalian pilih yang corusel document kemudian pilih yang 0 banyak ini terus pilih profile terus setting kemudian user style nah disini kalian tinggal klik ok untuk menempelkan presetnya oke dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir kalau kalian merasa terbantu jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian biar bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang dan kita ketemu lagi di next video dan apa ya see you see you selamat menikmati